Sementara itu, disamping memperjuangkan nasib hak-hak buruh harian lepas, para masa yang menghiasi halaman kantor di Snacker Transmura pada Rabu pagi ini juga menuntut kejelasan para tenaga kerja asing. Seperti terlihat tertuang dalam tuntutan masyarakat, PT Dapu Agro Makmur diketahui memperkerjakan tenaga asing yang ditempatkan di kota Lubuk Minggao, berkantor di Lubuk Minggao, mengoperasikan perusahaan yang beroperasi di Musirawas dan juga Musirawas Utara. Namun semua tenaga kerja asing tersebut masih diragukan legalitasnya baik statusnya di Indonesia, maupun legalitas sebagai TKA di Musirawas dan juga Domisili di Lubuk Minggao. Beruntung aksi ini mendapat respon yang baik dari pihak di Snacker Transmura yang langsung menemui dan hadir di tengah para aksi, sehingga tidak berlangsung lama dan berjalan dengan damai. Lebih panen untuk jual untuk makan, Pak. Jadi itu solusi terakhir, kan? Karena hak-hak kami tidak diberi oleh perusahaan. Nah, ini menurut kami jalan yang paling bagus, jalan yang paling baik, yang mendekati solusi terbaik. Hadirnya para aksi ini tidak hanya menuntut PT.DAM, namun juga meminta kepada pihak di Snacker Transmura agar dapat merespon semua tuntutan masyarakat, sehingga ke depan aktivitas operasional PT.DAM dapat berjalan tanpa masalah. Dan para masyarakat ini berharap pihak perusahaan memberikan prioritas tenaga lokal yang berkompeten dan potensial untuk duduk pada posisi strategis, baik di jajaran administrasi maupun operasional lapangan, tidak semata-mata mengendepankan tenaga kerja asing. Gilang Arteni, Silampari TV, melaporkan.